selamat menikmati dan kebetulan kali ini saya memakai bahan dasar getah karet dan juga lem tikus dan getah karet ini sengaja kita ambil langsung dari pohonnya jadi benar-benar fresh dan juga lem tikus kali ini saya menggunakan lem tikus yang bermerek cobra yang bisa kalian dapatkan di toko-toko terdekat kalian oke langsung saja bagaimana caranya ini dia oke sobat channel kali ini saya sudah di tempat pengambilan getah karet yang memang sengaja kita ambil langsung dari pohonnya kita ambil sendiri dan ini prosesnya cukup memerlukan waktu yang lumayan lama karena getah karet ini emang mengalirnya gak terlalu deras jadi kita harus sabar yang pastinya karena getah karet ini emang salah satu bahan yang kita perlukan dan setelah kita dapatkan getah karet kita langsung saja ke prosesnya ya karet yang tadi yang sudah kita dapat kita langsung tuang ke dalam sebuah tempat yang sudah kita sediakan dan langsung kita campur menggunakan lem tikus dan kebetulan yang kita pakai saat ini itu memakai lem tikus merk cobra bisa kalian dapat di warung-warung terdekat kalian langsung saja ya kita tuangkan lem tikusnya selamat menikmati dan setelah lem tikus kita berhasil tuangkan semua ke dalam getah karet yang sudah kita taruh ke dalam wadah yang tadi lalu kemudian kita aduk-aduk kita aduk-aduk kita tarik-tarik ini sampai benar-benar merata ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke bisa kita lihat sekarang sudah benar-benar mencampur rata terus jadinya seperti ini oke dan langsung kita ke proses pembakaran setelah tadi lem tikus sama getah karet yang sudah kita campur kita langsung ke tahap pembakaran dikarenakan biar warnanya agak hitam kecoklatan jadi nantinya waktu kita mulut burung si burung itu gak curiga dengan warna mulut ini selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang sudah mau jadi jadinya seperti ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian dan bisa dicoba di rumah selamat menikmati selamat menikmati